Pemirsa DPD Horas Bangso, Batak, Sumatera Selatan ini melaksanakan pelantikan sekaligus juga deklarasi Dewan Pimpinan Daerah DPD periode 2023-2028 di Borum Hotel Suwarna, Duwipa, Palembang pada hari Sabtu 3 Juni 2023. DPD Horas Bangso, Batak, Sumsel melaksanakan pelantikan sekaligus deklarasi Dewan Pimpinan Daerah DPD periode 2023-2028 di Borum Hotel Suwarna, Duwipa pada Sabtu 3 Juni 2023. Ketua DPD HBB Provinsi Sumsel terpilih Juppernando Simajuntak dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP HBB Lam Xiang Sitompol. Kemudian Ketua Umum DPD HBB Provinsi Sumsel yang baru saja dilantik langsung melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC HBB Kota Palembang periode 2023-2028. Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum HBB Lam Xiang Sitompol mengatakan setelah dilantik diharapkan pengurus DPD HBB Sumsel dapat segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perkumpulan Horas Bangso, Batak. Horas Bangso, Batak di Provinsi Sumatera Selatan akan menggerakkan organisasi dan bersinergitas dengan elemen masyarakat serta juga akan bersinergi dengan pemerintah serta nantinya program Bangso, Batak membantu melindungi hukum bagi masyarakat umum dan Bangso, Batak khususnya yaitu melalui lembaga bantuan hukum secara gratis. Bagaimana kita membuat masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tapi hal-halnya tak perlu kita berhubungan kita nanti harus membuat masyarakat DPD dan sepakat banyak pemerintah memberikan bantuan hukum perlunuh atau misalkan cepat-cepat jadi nanti bantuan hukum ini tidak akan berhubungan Ketua DPD Horas Bangso, Batak Sumatera Selatan, Juvernando Simanjuntak menjelaskan dalam kegiatan yang dilantik meliputi 35 orang pengurus harian HBB DPD Provinsi Sumsel dari 16 kebupatan serta 25 orang pengurus harian DPC HBB Palembang organisasi ini sendiri akan bergerak dalam bidang sosial dimana akan membantu masyarakat umum dalam hal keadilan itu untuk misi dan misi kita? misi dan misi, jaga menahan das Pak, untuk sekretariatnya kan ini bantuan hukum gratis jadi kalau masyarakat itu mau ngadu dimana Pak? sementara kita masih untuk MDIH-nya kita waktu untuk MDIH-nya masih menggabung di sekretariat pengukuhan Horas Bangso, Batak di Provinsi Sumatera Selatan akan membangun dan bersinergi dengan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjejong tinggi harkat dan martabat bangsa Batak serta sebagai wadah mempererat kebangsaan dan kesadaran dalam memupuk kesatuan bangsa Batak sekaligus sebagai wadah menghimpun seluruh keturunan etnis Batak Sandi Prata, Mapal TV